Ayo kita lihat Oke let's go burung-burung merpati-merpatinya nih teman-teman nih Oke teman-teman udah dibungkus ya kita bawa aja ngeblesatnya tuh kayak lagi dikelepak sama betina gitu sebenarnya tol atau tempat kereta cepat gitu loh makanya bangin dulu dronenya gini tengah-tengok tapi aku diemin ya ujung-ujungnya terbang gitu kan mana perdana lagi Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kansa 11 Oh ya teman-teman ada burung merpati warnanya tuh mirip banget sama jilong ya warna silver jadi burung merpati ini burung liar rencananya saya mau ngasih tantangan buat Kansa untuk ngelati si burung merpati liar ini dijadiin partner free flightnya Kansa kenapa saya bilang tantangan buat Kansa karena burung merpati liar ini adanya di jongkok burung dan burung merpati ini pasti udah dimainin dengan cara di krepek dengan pasangannya ya jadi burung merpati ini sudah sudah mempunyai karakter homing yang kuat dalam arti jadi burung merpati ini sudah terbentuk karakternya dilepas dari satu titik dan pulang ke satu titik lainnya dengan jarak yang lumayan jauh ya teman-teman nah disini saya mau tantangkan za karena tantangan ini adalah merubah karakter homingnya yang udah kuat banget pastinya udah kuat banget jadi menurut saya nggak mudah ini untuk dijadikan partner free fly karena ini merpati liar dewasa yang sudah terbentuk karakter homingnya dengan kuat sekarang ikutin terus kita mau ke tempat penjual burungnya semoga aja burungnya masih ada ayo kita lihat Oke let's go ini burung merpati merpatinya nih teman-teman nih mudah-mudahan masih ada burung yang tadi ya burungnya burung mudah-mudahan kansa bisa menaklukkan burung ini ya biar bisa jadi partner pribadi nah ini burungnya nih teman-teman burungnya ngingetin sama si Zilong ya tuh dia silver polos tapi ini ada ringnya kita tanya dulu sama penjualnya Mas ya ini burungnya jodohan ya tapi ini kondisinya udah jodoh belum udah udah ngejodoh nah ini katanya ini udah udah jodoh nih teman-teman karena mau dijadiin partner untuk di free-flying jadi harus kita pisahin dulu sama betinanya jadi ini kita ambil satu aja untungnya masih ada nih teman-teman masih rezeki nih tinggal nanti reaksi kansa ngeliat kembaran si Zilong ya mirip-mirip banget sama si Zilong matanya bagus banget tuh matanya bagus banget tuh kepalanya juga bagus temen-temen bisa lihat ya ini ini tuh udah dewasa banget ini udah udah dewasa kelihatan dari hidungnya tuh udah putih banget ring pakinya juga ini bener-bener tantangan buat kansa Oke Mas nih harganya berapa nih murah Rp30.000 Oke siap teman-teman ini ini untuk bujangannya satuannya ini dihargain dengan harga Rp30.000 aja nih temen-temen ya temen-temen ya bisa lihat ya ini Zilong Zilong KW sama-sama Zilong waktu itu dari liar terus jadi partner freefly sampai dia akhirnya lost ya temen-temen di aviarinya Om Irfan Hakim Nah sekarang kita bikin cetak lagi dari liar dan ini lebih dewasa dari Zilong ya kondisinya ini lebih dewasa dari Zilong karena ini udah full dewasa udah nggak ada udah bulu pijik lagi waktu itu Zilong masih rampas masih rampas empat kalau nggak salah jadi udah full udah dewasa semuanya Mas ya udah dewasa semua ya Oh udah tinggal ujung itu temen-temennya buisi Rahat ya cakep banget ya temen-temennya warnanya ya uh keren Oke Mas siap bungkus bawa motor ada kantong semen nggak nggak apa-apa deket ini Oke temen-temen udah dibungkus ya kita bawa aja karena jaraknya enggak terlalu jauh nggak apa-apalah besit makasih ya udah dibungkusnya temennya kita tinggal kasihin ke Kansa Oke guys saya langsung tanya aja ke Kansa kita kasih tantangan dia sanggup nggak Kansa ayah kan tadi kan habis pergi terus ngeliat di jongkok warung yang depan itu jongkok burung depan lihat ada burung bagus ya Nah terus ayah balik lagi ke sana untuk beli ini kenapa ayah ayah beli karena ini bulunya tuh mengingatkan kita sama siapa ayo saya ini dari bulunya mirip apa jilong enggak sih Iya makanya ini ayah beli karena dia tuh mirip jilong mirip cuman bedanya ini aja sayapnya dilarnya putih dilarnya tuh putih Oh ini ini kelihatannya burungnya gemuk banget ya ini burungnya lebih dilihat dari zilong lebih dewasa dari zilong dan juga kalau dilihat-lihat di Raba ini udah udah sering dilatih di main diklepek aja seburung giringan burung lapang gitulah di mainnya tantangan berat banget ini buat Kansa nih karena ini tuh udah ngonci karakter Oh jadi dia ini dilepas di satu titik yang yang jauh ya terus disini kita kelepek dia tuh udah karakter udah seperti itu jadi di lepas Oh iya ya langsung pulang cari-cari rumah atau cari betina Oh iya nah ini tantangan terbesarnya kamu harus bagaimana caranya dia dilempar di lokasi dan balik lagi nya ke onar ya dijadiin burung free plus setuju nggak teman-teman nih kita kasih tantangan kan sayang lumayan lumayan menantang ya kamu suka nggak sama burungnya ya suka sih karena dari warna burungnya juga cantik jadi lebih mengingatkan ke si zilong juga dan ini dari badannya ini gemuk dan sehat banget ya aja mau nanya mungkin teman-teman juga buat buat teman-teman juga siapa tahu bermanfaat mewakili teman-teman gimana sih tips memilih burung liar supaya bisa dilatih dijadiin partner free fly gimana tips-tips memilihnya tuh gimana dari kansa yang pertama nih yang pertama badannya harus sehat harus fit terus juga harus berisi jangan sampai dia ngilet atau kurus gitu nah kayak ini contohnya gitu ini juga lembayan gangga ngilet ini gemuk ya ya bagian kenapa harus gemuk kenapa harus sehat kenapa alasannya karena nih kalau misalkan kita ini mau meneritmen dia nih nah sedangkan dia kalau kurus itu jadinya makin susah dong tadinya pengen cepet-cepet biar bisa jinak gitu tapi malah jadi lama belum nanti harus ngobatinya dulu karena burungnya burungnya itu sendiri bakal di treatment alias di terapi lapar gitu ya jadi biar burungnya itu bisa kuat bertahan ya kalau misalkan kurus atau nggak sehat gimana motrinnya nanti yang ada malah mati ya sakit mati gitu oke itu mungkin salah satu tips membeli burung liar dewasa agar bisa dilatih free fly ada nih ada nih tunggu ya ada yang keduanya yang kedua itu dari bulunya bulunya itu jangan rontok kayak yang udah lagi cabut-cabut gitu jadi bulunya harus bagus dan ya mulus lah jadi jangan ada yang patah-patah ya jangan ada yang patah-patah kenapa tuh kalau misalkan bulunya nggak bagus patah-patah terus bolong-bolong apa alasannya karena nih nah jangan kalau bulunya bolong-bolong susah terbang dong terbang gitu jadi gimana gitu kita mau di FF-innya gitu jadi kurang maksimal nanti terbangnya ya oke oke kan kalau bisa dilatih juga kayak jtm ftm itu juga kan ngegunakin sayapnya gitu nggak cuma loncat doang tapi kan ada juga yang terbang berapa meter ya kayak itu nih oke oke jadi langkah-langkahnya seperti apa dari kanca ini mau diapa kalau aku biasanya nih biasanya kalau dari melihara burung dari liar gitu biasanya aku mandiin dulu mandiin dulu terus setelah dimandiin aku terapi lapar nah ini aku misalnya di terapi lapar ini kan siang nih ya terus kira-kira ini kan kamu nggak mau kasih makan sekarang enggak sampai kapan besok 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 siang lagi atau sore atau malam jadi 24 jam aja gitu sampai sekarang nanti sore lagi oh berarti sampai besok siang lagi nah sore mungkin baru dikasih makan nah ini kita pakai sarung tangan bebas mau pakai sarung tangan apa kita memperkenalkan dulu sarung tangan ini kepada burungnya dengan cara kita kasih makan sedikit-sedikit supaya tujuannya supaya kita bisa lebih sering-sering berinteraksi dengan dia terus juga jadi jadi makin kenal sama Glove dan kenal sama onernya gitu lebih mengenal sama suara kita juga jadi kalau kasih makan harus sering-sering sambil dipanggil namanya ya dan juga biar respon guys nah jadi ada nih satu tujuan lagi kenapa ditapi lapar yaitu jadi ketika burung mau makan itu kan dia responnya bagus banget kayak udah ngeliat makanan kayak happy gitu kan Hai hanya itulah gitu tujuannya biar dia makin respon Oke jadi kayak gitu ya tips dan langkah-langkah yang mau Kansa lakuin untuk menjinakan dan menjadikan burung ini sebagai partner free lainnya Kansa biasanya semua partner-partnernya Kansa itu dinamain dari Hero FM 2000 years later dan aku udah kasih nama dia yaitu caw guys eh gimana deh bagus gak si caw ini tuh emang burung mainan kelepes gitu karena pas aku lagi latih dia nih ya Prit uh itu dia ngebelesatnya tuh kayak lagi dikelepes sama betina gitu jadi dia tuh responnya tuh bener-bener kuat banget ya dia ya udah pasti kalian penasaran kan gimana nih cara aku ngeliat sih caw dari 0 sampai sekarang and there you see ya you 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 nah jadi ini sekaku udah ada di lapangan dan disini aku bawa burung merpati yang liaran itu nah tapi disini aku nggak bakalan merbangin dia atau bisa mengubungurangin itu enggak tapi cuman mening aja ingat ya cuman mening aja karena takutnya dia kan karakternya udah homing takutnya dia plus respon terus dia terbang dan enggak kembali lagi gitu ya semoga aja aman-aman aja ya ini aku udah udah ngelihat itu udah ngelihat itu itu sebenarnya itu tol atau tempat kereta cepat gitu loh makanya nanti aku mau nerbangin drone aku ini nih untuk lihat itu tempat apa sih sebenarnya lagi yang juga ini kayaknya udah mau jadi gitu kan dan aku itu nanti mau ke gunung itu guys kita eh nerbangin dulu dronenya baru kita kita maning dan kita akan persiapkan dulu eh ini dia batunya full Insyaallah cukup nah ini dronenya oke guys jadi ini udah disiapin udah diponekin dan ini kameranya udah dinyalain tuh ya siap-siap sekarang untuk kecepatnya oke lah tuh udah sudah ada di atas kepala oke guys ini dronenya udah aku terbangin dan langsung aja kita lihat oh ternyata ini cuman baru jalanan rata gitu doang kalau misalnya ini dijadiin tempat untuk kereta pasti ada relnya dong tapi ini nggak ada atau belum pasangin nggak tahu deh oke karena penasaran aku udah terpecahkan sekarang lanjut kita mendekati gunung ini aku belum tahu nama gunung ini apa dan ini pertama kali aku menerbangin drone ini sejauh ini biasanya cuma sampai 300 meter tapi ini bisa sampai 500 meter kurang wih gapapalah ya belum sampai dekat yang penting udah bisa lihat lebih dekat oke mantap guys ini udah jarak 500 meter kayaknya mending kita balik aja ya hmm hmm oke ini aku tuh kayak masih diberikan karena aku tuh baru ini baru setengahnya yang penting ini udah akan dapat digambar gunungnya dari lembah yang jelas sekarang tinggal kita kembaliin dronenya ke tempat pertama dia yang diterbangin oke lanjut disini aku masih mau ngasih tahu nih tempat biasa aku free fly yaitu di sayaran ya ini sih tipis-tipis aja rendah-rendah nih sekalian aku ngerasain gimana ya rasain jadi burung ternyata gini ya dilihat dari atas ya lumayan cantik juga hijau-hijau gitu dan kalian bisa lihat ini di ketinggian 20 meter nih ini di ketinggian segini aja kita udah kecil gini ya apalagi burung yang terbangin suka tinggi wih mantap oke sekarang lanjut ke burung merpatinya nah ini sebelum mending aku mau ngasih tahu kalau disini aku bener-bener cuman mending doang mending untuk mengenalkan dia ke lapangan jadi beda nih burung yang udah terbentuk karakternya yang udah homing kayak dia yang diterbangin jauh dia pulang ke rumah atau dia diterbangin jauh terus dikelepek itu beda sama burung yang cuman diumbar gitu kalau yang diumbar itu dia belum ngebentuk karakternya gitu beda sama dia yang udah terbentuk karakternya diterbangin jauh terus pulang lagi ke rumah itu bisa disebut homing dan itu juga lebih membutuhkan waktu yang lama nih mungkin buat kalian yang baru pertama mulai mungkin mikir kayak itu udah dimending gitu burung juga udah kenal sama lingkungan apa susahnya sih tinggal dilempar doang gitu beda ya ini namanya juga burung liar liar nih bukan dari pik bukan dia udah dewasa tapi dia jinak beda oke kita kode-kodein dulu ciao oke jangan tangkos dulu jangan langsung diginiin tangkos dulu iya 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 sini sini look kamu dimana tadi kedengeran kan dia lagi pegang tangan kiri di sampah itu digelupkan tangan kiri nah kita kasih kode dulu oke 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 kita bisa pelan-pelan untuk lepasin dia udah mengenal ini ayo ayo pokoknya kita kalau dia udah ngeliatin lingkungan kayak kayak udah ngeliat-ngeliatin gitu kita harus langsung alihin perhatiannya gitu jangan sampai dia ngeliatin langsung terbang gitu pengalaman aku nih gitu dulu pernah ngemening burung terus dia kayak udah ngeliatin gini-gini pelengok-pelengok tapi aku diemin ya ujung-ujungnya terbang gitu kan mana perdana lagi ya nih ini yuk kita kasih makan nah ini untuk kasih makannya aku pakai di tangan kanan yang gak pakai glove tujuannya supaya dia enggak takut sama tangan kayak gini guys tuh oke kita coba untuk wuhh saya lihat kan tadi dia seserbetannya kayak gimana nih lihat lagi wuhh 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 guys ya seserbetan banget ya wuhh 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 oke guys ini aku udah mainin dia sekitar 10 sampai 15 menit an dan tadi aku coba untuk jtm-in dia sudah lancar dia nggak terbang dan nggak kaget nggak kagetan semoga aja video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman Oh iya untuk video selanjutnya tentang perkembangan dia aku bakalan terus upload ke kalian dan membagi cerita-cerita seru aku lainnya Oke nanti aku akan upload video selanjutnya tentang freeplay dia nih gimana nih aku juga penasaran dari terbang dia aja udah sebebakan banget apalagi kalau udah dff-in wah itu temen-temennya ini Oke salam salam satu lagi dadah salam blog tadaa Ciao